Intro Untuk memenuhi permintaan pasar domestik maupun luar negeri, budidaya ikan kerapu terus berkembang di Situbondo. Salah satu budidaya ikan kerapu yang dikembangkan saat ini di Situbondo adalah keramba jaring apung. Budidaya kerapu di keramba jaring apung mulai dikembangkan pada 2004 lalu berkembang pesat 4 tahun kemudian. Dusun Gundil di desa Kelatakan merupakan kawasan di Situbondo yang dijuluki Kampung Keramba Jaring Apung. Biasanya keramba jaring apung dibangun dengan jarak sekitar 500 meter dari bibir pantai. Oke ini Pak Agung, pesanan Pak Agung bibir yang kemarin. Ya, saya cek juga. Kini terdapat 175 keramba jaring apung yang tersebar di sejumlah wilayah pesisir pantai Situbondo. Mulai awal Situbondo kan memang sentral bibitnya kerapu, bahkan terbesar se-asia untuk bibitnya. Dengan ada bibit di sini, banyak yang nyoba dibesarkan di Situbondo, bahkan sampai berhasil pembudidaya keramba ini. Karena bibit murah, mudah dicari, dan kualitasnya bagus. Keramba apung milik Agung Sembodo ini mempunyai 60 lubang jaring apung dengan ukuran keramba 3x3 meter. Setiap lubang berisi 400 hingga 500 ekor benih ikan kerapu. Pakan diberikan secara rutin setiap hari dengan menggunakan ikan rucah. Keramba apung milik Agung ini menghabiskan sekitar 3 kuintal ikan rucah tiap hari. Di samping pemberian pakan yang teratur, ikan kerapu di keramba jaring apung harus dipelihara secara seksama. Selesai ngasih pakan, jaring-jaring yang kotor-kotor yang banyak lumut-lumutnya dibesikan biar kebersihan, kesehatannya biar bagus ya. Perawatan hanya kalau ada penyakit dicuci dengan air tawar dan jaring setiap 10 hari sekali diganti dan dicuci, dibesikan itu untuk menghilangkan lumut yang nempel-nempel itu untuk kebersihan. Jadi sirkulasi airnya bisa lancar dengan itu, apa itu oksigen lebih banyak, ikan lebih bagus mbak. Biasanya kerapu baru dapat dipanen jika sudah berbobot layak konsumsi, yaitu berkisar 5 hingga 9 ons. Dulu itu spesies itu hanya ada 2, macan sama tikus mbak. Kalau tikus itu mulai tebar, ukuran 10 sampai 15 cm, itu bisa 2 tahun baru panen. Macan pun juga gitu, setahun sampai satu tahun setengah baru panen. Setelah ada yang namanya cantang sama cantik, kalau cantang, 6 bulan itu sudah panen. Itu sudah di atas 5 on. Kalau cantik, itu 10 bulan itu sudah panen. Dan lebih cepat dari putaran kita, itu lebih cepat putaran uang kita antara pelihara yang jenis cantang sama cantik itu tadi. Oke, ini bisa dipanen, langsung di packing ya. Iya pak. Harga jual ikan kerapu terbilang mahal. 90 ribu rupiah per kilogram untuk jenis cantang dan 160 ribu per kilogram untuk jenis cantik. Kerapu hasil budidaya di situ Bondo ini biasanya dijual ke berbagai wilayah. Seperti Bali, Surabaya, serta Lombok. Bahkan diekspor sampai ke Hongkong. Namun pasar luar negeri kini terkendala, lantaran terhalang peraturan baru pemerintah. Penjualan ikan itu memang untuk diekspor itu lebih mahal, daripada jual kita untuk lokalan. Tapi setahun ini karena ada kebijakan dari pemerintah yang kapal dibatasi masuknya dan agak sulit masuk yang kapal-kapal luar, makanya ini agak kesulitan jual pak. Jadi sampai sekarang ini pun kita sudah masuk ukuran, belum ada permintaan yang mau ngambil. Dengan keramba jaring apung, para nelayan kini tak harus menangkap ikan kerapu secara tradisional untuk memenuhi permintaan pasar. Untungannya pun cukup menjanjikan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Hasil budidaya ikan kerapunan melimpah membuat situ bondo pun layak dijuluki kota kerapu. Terima kasih telah menonton!